Assalamualaikum Ustaz, izin nyanya, misalkan ada orang yang ingin jadi polisi, waktu dites dia tidak lulus, agar dia lulus dari tes, dia menyogok agar lulus dari tes, apakah nanti gajinya itu harem apa tidak Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus, ini kan banyak ya, orang cari kerjaan, nyuap, nyogok, akhirnya diterima kerja di tempat itu, bagaimana dengan status gajinya? Apakah gaji yang diterima setiap hari, setiap bulan itu jadi haram? Kira-kira gimana Pak Herman? Nyogok jadi PNS misalnya, bayar 1M, diterima, nah selama gaji diterima tiap bulan kira-kira haram apa enggak Pak Herman? Kalau disitu aturannya ada seleksi, dan dia main rombol, apalagi pakai suap, ini berarti merugikan yang memang ikuti seleksi prosedur umum. Artinya menurut logika saya, salah, gitu. Nah ini muncul pertanyaan akhirnya Ustaz, nah kalau orang itu misalnya penggantian NIP, nah itu takdir baik, atau sejuruh masih diragukan. Artinya enggak ada apa-apa, ini zaman dulu ya, saya juga pernah dengar-dengar, itu ada orang yang sudah pensiun, ada NIP yang bisa digantikan orang lain. Nah ini sifatnya bukan seleksi, kalau orang itu pas dapat pengumuman itu, dia mengambil ini dengan bayar tertentu, nah ini disebut rahmat atau laknat, atau sebenarnya enggak ada masalah. Seharusnya bukan dia haknya kan? Kan menggantikan NIP orang kan? Ngantikan NIP orang? Iya kan, seharusnya kan dia yang, bukan yang dia, eh bukan dia yang bekerja kan? Akhirnya bagus gini aja Ustaz, supaya kita enggak kebulat ini ya, mendingan kalau ada orang yang sudah tua, sudah pensiun, ada NIP, ya NIP ini bagaimana dikompetisikan aja, supaya mengikuti aturan normal, sehingga semua ada peluang ya, jadi yang miskin pun bisa mengikuti, walaupun enggak punya uang, yang kaya pun juga bisa gugur walaupun enggak punya uang, artinya masuk terkerekot, normal gitu. Iya, tidak KKN kan ya? Iya. Nah sekarang kita bahas, bagaimana hukumnya orang yang bekerja, dia mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap, bagaimana dengan hukum gaji yang diterima setiap bulannya? Jadi prinsipnya ulama itu sepakat, sogo menyogo, suap menyuap itu hukumnya haram, kecuali nyuapin istri. Nah itu sunnah, tapi kalau yang disuapin istrinya orang, itu haram. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis disebutkan, La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal-murtasi. Rasulullah SAW ini melaknat pemberi suap dan penerima suap. Yang memberi suap dilaknat Rasulullah, yang nerima suap juga dilaknat oleh Rasulullah. Namanya Rasulullah melaknat berarti Rasulullah tidak suka, dan itu adalah sebuah larangan. Secara kalau disimpulkan, itu artinya bahwa hukum menyuap adalah haram. Kecuali dalam rangka mengembalikan haknya, dia sudah ikut tes, lulus, seharusnya dia itu sudah dapat pekerjaan itu. Tapi orang malah minta, kalau kamu mau dapat uang pelicin. Uang pelicin, baik itu istilahnya yang lain, administrasi. Padahal itu minta tambahan. Maka boleh dia mengeluarkan, tapi yang menerima itu adalah orang yang zolim. Jelas? Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang nyuap, kemudian dia bekerja, gaji yang didapatkan gimana? Jadi bedakan antara suapannya dengan pekerjaannya. Kalau yang menyuapnya, jelas haram hukum suap menyuapnya, sedangkan pekerjaannya, kalau dia itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewajiban-kewajiban, tidak meninggalkan yang wajib dan lain sebagainya. Sesuai prosedur, maka dia tetap berhak mendapatkan gaji, dan gajinya itu halal. Tetapi kalau dia menyuap, kemudian dia cuma nyantai-nyantai, rokok-rokoan, dan lain sebagainya, maka suapannya juga haram, gaji yang didapat juga haram. Jelas? Jadi ada dua kategori, Ustaz ya. Jadi pada saat orang itu suap, haram, ya kategori itu berdosa. Untuk kerjaannya, kalau orang itu amanah, itu berarti ya dapat pahala ya. Bukan dapat pahala, dapat gaji halal. Dapat gaji halal ya. Selama melakukan kerjaannya, sesuai dengan tupoksinya, maka gajinya ya diterima syah. Tapi harus bertobat, karena dia pernah melakukan suap. Salat di awal, tidak membuat hitam semuanya. Sama kayak orang berwudu. Orang sholat, orang sholat tapi pakai bajunya orang, tanpa izin. Di sholatnya sah kalau dia nggak kentut, nggak ini, nggak ini. Tapi dia haram karena mencuri. Jelas. Nggak berkah juga. Orang haji, tapi uangnya pakai uang korupsi. Hajinya ya nggak batal kalau misalnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tetapi yang dilakukan ya mungkin nggak ada pahalanya. Cuma sah nggak ada pahalanya, kan ada juga. Sholat, sah, tapi nggak ada pahalanya juga ada.